Intro Persiapannya itu dari siang jam 1 Yang pertama kita packing kostum terlebih dahulu Menyiapkan kostum Terus habis itu membersihkan muka Dan merias wajah Habis itu berbusana Nah itu sampai 4-5 jam Belum sebelum itu juga kita ada geladi bersih Atau DR di panggung Panggung yang buat pentas nanti Ini dia potret kesibukan belakang panggung Yang bisa dibagi Sofia Ia adalah salah satu dari 15 penari Dari Sanggar Sekar Endah, Purwokerto Sofia jadi figur muda yang masih peduli pada kekayaan budaya Di dalam bidang jurusan senitari Senitari itu sangat perhatikan sekali Karena apa? Karena siapa lagi yang tidak akan nguri-nguri Orang anak-anak yang tidak senang dengan budaya Makanya dari pemerintah Tolong sekali untuk diperhatikan pada jurusan senitari Apalagi kalau sudah lulus dari SMKI Atau SMK jurusan senitari Untuk melanjutkan kuliah Jangan sampai di Apa itu? Di persulit Diiringi alunan gamelan calung banyumasan Sofia beraksi Tarian gobyok jaran khas banyumas ini Bercerita tentang pemuda yang sedang berlatih kuda kepang Kelompok Sofia menjadi pembuka dalam acara gelar budaya Barlingmas Cakem Atraksi seni dari lima kebupaten Meliputi Bancar Negara Purbalinga Banyumas Cilacap Dan Kebumen Tujuannya Untuk menongkrak wisata di lima daerah tersebut Menjadi agenda tahunan Event kali ini digelar di alun-alun Banyumas Ini juga dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata Dimana kunjungan wisata itu Salah satu diantaranya adalah Atraksi wisata Di samping Aksesibilitas Kemudian ameniti dan atraksi Nah hari ini Kita mengadakan event itu dari atraksinya Delegasi masing-masing kabupaten menampilkan kesenian khasnya yang memukau penonton Kabupaten Bancar Negara dengan Mayoplesir Maring Kebumen dengan Basiro Kebumen dengan Basiro Tarian rangka wisata Tarian rangka wis ini punya filosofi persatuan dan kebersamaan Penarinya tampil rampak dengan gaya kolaborasi Jawa Baratan dan Solo Kelompok ini akhirnya keluar dengan predikat penyaji terbaik Mama Solihin melaporkan untuk NET Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton